Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Kembali melanjutkan pertemuan mata kuliah pengantar manajemen Di pertemuan ketiga kali ini Kita akan membahas yaitu materi tentang lingkungan eksternal organisasi dan tanggung jawab sosial Yang pertama kita akan bahas yaitu Apa sih lingkungan eksternal di dalam organisasi itu Apa saja yang terdapat di dalamnya Kita berdah yang pertama yaitu lingkungan eksternal Itu terdiri dari unsur-unsur luar organisasi Yang sebagian besar tidak dapat dikendalikan dan dipengaruhi langsung Maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan manajemen Jadi di dalam lingkungan eksternal, di dalam organisasi itu Mempunyai pengaruh besar di dalam berjalannya suatu organisasi Organisasi itu tidak akan bisa berdiri secara mandiri Tanpa adanya hubungan dengan organisasi lain Ataupun lingkup dari manajemen lain Nah lalu ada berapa sih lingkungan eksternal di dalam organisasi itu Ada dua komponen utama di dalam lingkungan eksternal organisasi Yang pertama ada lingkungan mikro dan juga lingkungan makro Oke yang pertama lingkungan mikro Ada beberapa komponen di dalam lingkungan mikro suatu organisasi Yang pertama adanya pesaing Yang kedua adanya pelanggan Yang ketiga adanya tenaga kerja Yang keempat adanya lembaga keuangan Lalu ada juga yang namanya supplier atau pemasok Yang kelima atau yang keenam yaitu perwakilan pemerintah Yang ketujuh saluran distribusi Yang keempat media komunikasi Yang kelima asosiasi bisnis Dan yang terakhir yaitu kelompok pecinta lingkungan dan lain sebagainya Oke yang pertama kita bahas yaitu pesaing Di dalam tidak hanya di dalam lingkungan manajemen eksternal secara umum Di dalam kehidupan sendiri kita pasti bertemu yang namanya pesaing Baik itu pesaingan di dalam kehidupan lingkungan terkecil Yaitu komponennya keluarga Ataupun bahkan di dalam lingkungan berbangsa dan bernegara Nah bagaimana kita menyikapi pesaing di dalam kehidupan ini Kita menganggapnya pesaing itu merupakan Atau kompetitor itu merupakan penyemangat kita dalam bekerja Bukan pesaing itu malah kita ingin menjatuhkan dia Tapi justru adanya persaingan itu kita lebih semangat dalam bekerja ataupun berusaha Yang selanjutnya pelanggan Di sini pasti kita sudah tidak asing lagi dengan mendengar kata pelanggan Pelanggan di sini diartikan sebagai seseorang yang selalu atau sering menggunakan jasa Atau market yang kita gunakan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan kita Yang ketiga adanya tenaga kerja Tenaga kerja merupakan komponen penting ya Di dalam berjalannya suatu kehidupan di masyarakat Tenaga kerja ini juga tidak asal kita dapatkan Asal diambil gitu Tapi juga ada cara-cara atau rekrutmen tersendiri Untuk mengukur sejauh mana kemampuan dan kebutuhan yang didapatkan Suatu perusahaan ataupun di dunia pendidikan itu semua Yang terakhir yang selanjutnya lembaga keuangan Lembaga keuangan itu ditujukan untuk mengatur bagaimana nanti berjalannya Keuangan itu sendiri ya Apakah keuangannya bersifat sehat ataupun juga keuangannya nanti akan menjadi pilot dan sebagainya Itu diatur oleh lembaga keuangan Yang selanjutnya ada supplier atau pemasok ya Di dalam hal ini bahwa supplier atau pemasok itu menjadi satu hal yang penting Kalau misalkan tidak ada pemasok dalam suatu perdagangan atau misalkan pemasaran Maka bisa saja nanti penyalur atau misalkan agen-agen kecilnya itu Pedagang kecilnya itu bisa bermain harga di sana Karena dia langsung mengambil dari pusat gitu Tanpa memperhatikan sendiri bahwa ketersediaan di dalam perusahaan Di pemasaran itu banyak atau enggaknya Nah dampak negatifnya juga ternyata di pemasok itu Kalau tidak dikendalikan juga dia bisa bermain harga Apalagi sekarang di masa pandemi ini kita bisa bayangkan bahwa Kebutuhan dasar setiap manusia itu akan menjadi objek yang sangat penting Semua orang pasti ingin mengumpulkan semua kebutuhannya gitu Baik kebutuhan makanan, baik kebutuhan kesehatan dan baik kebutuhan yang lain pun Itu akan dicukupi Bahkan ditumpuk menjadi lebih banyak gitu untuk beberapa bulan ke depan Selanjutnya ada perwakilan pemerintah Pasti perwakilan pemerintah ini bisa diartikan juga sebagai stakeholdernya gitu ya Jadi pemerintah di sini akan mengawasi juga bagaimana berjalannya suatu lingkungan organisasi Ya secara eksternal itu sendiri gitu Dibutuhkan juga kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, daerah dan juga masyarakat Untuk bisa berjalan sesuai dengan keinginan dari perwakilan pemerintah itu sendiri Selanjutnya saluran distribusi Saluran distribusi itu disesuaikan dengan bagaimana nanti menyalurkan informasi Atau menyalurkan barang yang tepat sasaran sesuai dengan yang diinginkan Yang selanjutnya ada lagi media komunikasi Media komunikasi banyak ya baik cetak, elektronik dan sebagainya Bahkan sekarang media online sudah menjadi hal yang lumrah Sampai ke tataran perdesaan juga sudah umum menggunakan media komunikasi online atau digital Dan selanjutnya asosiasi bisnis juga bekerjasama dengan lingkungan eksternal organisasi Dan terakhir ada kelompok pencinta lingkungan Nah ini penting bahwa kelompok pencinta lingkungan ini berperan untuk menjaga pelestarian lingkungan alam Selanjutnya setelah kita mengetahui lingkungan eksternal secara mikro atau secara kecil Nah sekarang lingkungan eksternal secara besarnya itu apa aja? Atau makronya itu seperti apa? Yang pertama adanya perkembangan teknologi Yang kedua adanya variable-variable ekonomi Atau lingkungan ekonomi Yang ketiga ada variable politik hukum Lingkungan hukum dan politik Yang keempat ada lingkungan sosial dan kebudayaan Dan yang kelima adanya dimensi dari internasional Nah kita berdasarkan satu yang pertama perkembangan teknologi Sudah pasti dari tahun ke tahun perkembangan teknologi itu akan meningkat maju Bukan menjadi mundur Jadi bahkan ada yang bisa kita ambil secara positif Dan kita akan bisa memisahkan yang secara negatifnya Positifnya semua informasi yang kita dapatkan itu Bahkan di belahan dunia manapun kita bisa ketahui di hari itu pada saat itu Di jam itu atau di menit keberapa kita bisa tahu Tapi secara negatifnya kalau kita tidak bisa menyari informasi yang benar atau yang salah Kita akan termakan informasi yang menyesatkan Atau yang sering dibilang adalah hoax Yang selanjutnya variable-variable ekonomi atau lingkungan ekonomi Lingkungan ekonomi ini di tataran yang lembaga kemasyarakatan kita kenal adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM Yang UMKM di sini merupakan penggerak perekonomian juga bagi negara Bahkan sekarang UMKM itu harus digalakan Apalagi dengan adanya COVID-19 ini Justru UMKM memiliki peluang besar untuk bisa mengembangkan Pembaruan di dalam semua yang berkaitan dengan kesehatan gitu Entah pembuatan masker, entah pembuatan hand sanitizer, dan sebagainya Dan sebagainya, face shield, dan sebagainya Itu bisa dikembangkan dari variable-variable ekonomi Semua hal ini memang terkena dampaknya Tidak luput yang namanya dari dampak Begitulah variable ekonomi itu sendiri Nah bagaimana kita bisa mempertahankan itu Dengan cara yang memanfaatkan peluang gitu Bahkan yang bukan di lini kesehatan pun Kita bisa mengembangkan kesempatan di variable ekonomi Yang ketiga yaitu variable politik dan hukum Tentu saja setelah kita mengetahui ekonomi Setelah mengetahui teknologi juga ada namanya politik dan hukum Politik itu berarti bagaimana kita bisa Bisa mengatur tata kehidupan dengan baik gitu Harus ada dilandasi dengan politik yang sehat Dan juga hukum yang berjalan dan berlaku Yang selanjutnya lingkungan sosial dan kebudayaan Sosial disini hubungan antar manusia yang baik Tidak ada kesalahpahaman yang bisa dibesarkan Dengan kondisi seperti itu ini Saling toleransi, saling menghargai, saling bisa Mendukung program pemerintah untuk bisa menyelesaikan Permasalahan COVID-19 ini Karena memang semua lini pasti akan merasakan gitu dampaknya Yang terakhir yaitu dimensi internasional Kita tidak bisa menutup mata dengan kondisi seperti ini Semua negara, hampir semua negara ya Itu merasakan dampak dari COVID-19 ini Jadi kita juga harus bisa bekerjasama ya Salah satu yang menjadi contohnya yaitu Uji coba vaksin ya Yang dari Tiongkok itu ya Mungkin itu merupakan salah satu juga Kerjasama di bidang kesehatan gitu Dari dunia internasional kita memperhatikan juga Bahwa Indonesia salah satu negara yang Terdampak juga cukup besar yang di Asia terutama Dalam hal COVID-19 ini Jadi mau gak mau kita harus juga terbuka dengan Ajakan dunia internasional untuk bisa Menyembuhkan Ibu Pertiwi Selanjutnya Tanggung jawab sosial manajemen Di dalam hal ini bahwa Apa saja yang harus dikerjakan Atau yang harus dilakukan oleh seorang manajer dalam Menanggapi yang namanya tanggung jawab sosial Di dalam manajemen Ada yang namanya etika bisnis ya Bagaimana kita cara memperlakukan Karyawan dengan baik ya Yang berhubungan dengan bisnis Dan juga cara bekerja kita juga Yang bisa memanfaatkan situasi Yang sesuai dengan kondisi yang ada gitu Kalau misalkan memang Pada saat ini bekerjanya gak bisa full time Selama 13 jam 15 jam di kantor ya Berarti dikondisikan ada yang Work from home ada yang work from office Tidak semuanya bekerja di kantor Selanjutnya Setelah kita mengetahui beberapa Lingkungan kerja mikro Maupun juga lingkungan kerja eksternal makro Selanjutnya tanggung jawab sosial manajemen Yang ada yang menjadi hal yang penting lagi bahwa Faktor apa saja sih yang menyangkut etika Etika di dalam manajemen itu Yang pertama adalah hukum Yang kedua peraturan pemerintah Yang ketiga kode etik industri dan perusahaan Dan yang keempat tekanan-tekanan sosial Yang kelima tegangan antara standar perorangan dan kebutuhan organisasi Dari lima poin ini bahwa Yang berkaitan dengan Kondisi di dalam perusahaan itu Yang pertama adalah hukum yang harus ditegakkan Baik itu yang untuk kepentingan karyawan Mampu juga untuk kepentingan atasan Dan kepentingan perusahaan secara umum Yang kedua harus juga mengikuti peraturan pemerintah Peraturan pemerintah ini secara universal Baik sistem pengupahan Baik itu standar kesehatan Protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini Contoh yang paling nyatanya Yang ketiga adalah Selalu bisa bersinergi dengan pemerintah Kalau misalkan ada informasi yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan Juga perusahaan harus membuka mata Jangan menutup diri Jangan menutup mata Bahwa ada aturan yang baru yang harus diikuti Dan yang terakhir adanya juga standar Dari perorangan dan kebutuhan organisasi itu sendiri Standar perorangan berarti Adanya kebutuhan yang mendesak SDM di karyawan atau di pekerja Kalau misalkan perusahaan membutuhkan bagian SDM yang berbeda Yang sesuai dengan bidang pekerjaan Atau perusahaan latarabang pendidikannya Itu harus diikuti Kalau misalkan ada perubahan-perubahan yang diperlukan oleh perusahaan Nah apa saja sih yang melingkupi tanggung jawab Tanggung jawab itu terhadap perusahaan yang terutama Itu ada 6 komponen penting Yang pertama kepada pelanggan Yang kedua adalah paryawan Yang ketiga pemegang saham Yang keempat kreditor Dan yang kelima lingkungan Dan yang keenam adalah pada komunitas Yang pertama tanggung jawab kepada pelanggan Yang poin pentingnya adalah Selalu menciptakan kode etik Karyawan terhadap perusahaan dan perusahaan terhadap karyawan Itu nomor satu Yang kedua Pantaulah semua keluhan Atau amatilah semua keluhan Keluhan dari pelanggan Ataupun keluhan dari Karyawan itu sendiri Nah itu siapa yang menjadi pekerjaan utamanya Yaitu seorang manajer Ataupun kepala perusahaan itu sendiri Yang ketiga adalah adanya feedback Atau umpan-umpan balik terhadap pelanggan Jadi perlu yang namanya Pelanggan disini atau misalkan pengguna jasa dari perusahaan ini Diberikan keleluasan untuk bisa memberikan kritik dan saran Masukan terhadap perusahaan itu Jadi perusahaan itu gak boleh juga tertutup Kalau misalkan ada komentar-komentar yang baik Apalagi juga komentar yang gak baik atau negatif Itu menjadi masukan yang penting untuk perusahaan Jangan tertutup dengan semua yang berkaitan dengan perbaikan perusahaan Oke selanjutnya Tanggung jawab kepada lingkungan Yang terakhir adalah tanggung jawab kepada lingkungan Setelah kita mengetahui tanggung jawab terhadap karyawan Apa saja tanggung jawab kepada perusahaan itu apa saja Yang menjadi sorotannya itu yang sering masuk ke dalam informasi di berita Ataupun di surat kabar, media cetak elektronik Tanggung jawab perusahaan itu tidak hanya serta-merta kepada pelanggan, karyawan Ataupun kepada konsumen Tapi juga tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya Yang pertama adanya polusi udara Adanya polusi tanah Yang kedua yang ketiga adalah polusi air Itu tiga poin itu sering terjadi Kalau tidak diawasi dan diantisipasi Oleh perusahaan itu sendiri maupun oleh pemerintah Polusi udara sudah bisa kita ketahui bahwa Semua yang perusahaan itu Ya pasti ada emisinya atau gas buangnya Berkaitan dengan udara Nah di bumi ini kan sudah tahu kita udara itu kualitasnya setiap tahun pasti ada penurunan gitu Karena banyaknya hutan yang ditebang Adanya apa namanya Banyaknya polusi udara yang berkaitan dengan karbon monoksida Ya gas buang kendaraan bermotor dan sebagainya Yang kedua adanya polusi tanah Polusi tanah itu berkaitan dengan banyaknya bangunan-bangunan yang didirikan Apalagi di kota-kota besar pasti juga rawan terjadinya polusi tanah Apalagi juga banyak berita yang menyampaikan bahwa di DKI Jakarta pun mungkin penurunan tanah itu setiap tahun pasti terjadi Apalagi ibu kota itu akan menjadi sorotan gitu Karena memang sudah terlalu padat ya Ada juga wacana untuk pemimpinan ibu kota Karena memang itu salah satunya Adanya polusi tanah itu sendiri Yang ketiga adanya polusi air ya Polusi air itu pencemaran lingkungan ya Berkaitan dengan limbah Ya limbah dari produksi dan sebagainya Itu akan merusak semua ekosistem di perairan ya Baik itu di sungai, di laut, ataupun di danau dan sebagainya Itu sangat amat harus dihindari oleh perusahaan Yang terakhir pembahasannya yaitu tentang nilai dan etika manajemen Poin utamanya adalah Apa saja sih yang mempengaruhi etika seorang manajer dengan tingkatan pada bidang fungsi yang berbeda-beda ya Faktor-faktornya adalah yaitu Hukum yang memberikan batasan standar etika Misalnya tidak menayangkan iklan yang menipu Usahakan bahwa iklan baik itu promosi Baik itu yang menyertakan perusahaan untuk bisa menarik hati pelanggan Untuk bisa konsumen menjadi pelanggan gitu kan Itu disarankan untuk tidak menipu dan tidak memperdaya calon customer Yang kedua peraturan-peraturan pemerintah tidak memproduksi barang Membahayakan masyarakat Yang ketiga kode etik industri dan perusahaan Ada batasan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh perusahaan Yang keempat tekanan-tekanan sosial Jika perusahaan melakukan tindakan merugikan masyarakat atau lingkungan Masyarakat bisa melakukan protes atau memboikot hasil produknya Atau diajukan ke pengadilan Dan yang terakhir tegangan antara standar peronongan dan kebutuhan organisasi menjadi kompleks Itu yang menjadi persoalan yang sering terjadi gitu Adanya ketidakjujuran dari perusahaan bahwa setiap elemen dari perusahaan itu Kalau misalkan ingin dipromosikan atau ingin diinformasikan ke masyarakat Hal-hal yang ramai itu ya berarti harus sesuai dengan keunggulan Sesuai dengan disimisi dari perusahaan Tidak yang melebih-lebihkan atau juga menipu bahkan ya Menjadi target market yang diimpikan oleh perusahaan gitu Tidak boleh seperti itu ya Harus bisa dilakukan secara jujur dan sesuai etika bisnis dan perusahaan Oke cukup sekian untuk pertemuan ketiga kali ini Wa beli topik wali daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh